What's up semuanya, balik lagi bersama gue Rocky Padilla Apakah ini NBA Off-Season yang terbaik? Kalau menurut gue ini the best ever selama gue nonton jadi fans NBA Karena gue belum pernah melihat segini banyaknya superstar di NBA yang berpindah tim Dan kemarin akhirnya Dwayne Wade resmi menyatakan Kalau dia akan pindah ke Cleveland Cavaliers setelah buyoutnya beres dengan Chicago Bulls Dan dia akhirnya bergabung lagi dengan King James atau LeBron James Setelah mereka berhasil mendapatkan 2 cincin di Miami Heat dulu Jadi kemarin setelah latihan pertamanya Dwayne Wade dengan LeBron James Mereka sempat nih melakukan cheers dengan wine di rumahnya LeBron James Kalau begitu kita lihat dulu klipnya Dan kalau kita bisa lihat grafik sekarang ini Tim Cleveland ini kemungkinan besar akan memakai Isaiah Thomas Dwayne Wade, LeBron James, Kevin Love, dan juga Tristan Thompson sebagai starter Dan di lapis keduanya ada Derrick Rose, ada J.R. Smith, ada Carl Corver, ada Jai Crowder, dan juga ada Channing Frye Tapi kan seperti yang kita ketahui Isaiah Thomas baru bisa main bulan Februari nanti setelah off-star break kemungkinan Tapi backupnya Isaiah Thomas sendiri juga tidak kalah berkelas yaitu Derrick Rose Walaupun memang Derrick Rose ini rentan cedera Tapi menurut gue Derrick Rose ini seperti Tristan Thompson bilang kemarin akan surprise banyak orang Karena tahun lalu musim lalu di New York pun Menurut gue Derrick Rose itu performanya lumayan oke Asalkan Derrick Rose bisa stay healthy Dia akan menjadi salah satu key pieces untuk Cleveland Cavaliers menjadi juara tahun ini Dan gue setuju banget dengan Tristan Thompson kalau memang Derrick Rose ini bisa saja menjadi superstar lagi nih Karena bermain dengan LeBron James dan juga bermain dengan bintang-bintang lainnya Kalau begitu kita lihat dulu yuk, Tristan Thompson ngomong apa Aku sangat mengecewakan dengan Derrick Rose, by the way Kenapa? Dia kelihatan sangat bagus di Santa Barbara, dan aku sangat senang untuk dia Aku rasa kita harus memperoleh Terutamanya, melihat jumlahnya dia dan melihat bagaimana dia bermain tahun lalu dengan Knicks Karena mereka memiliki banyak yang berlaku Tapi jika kamu melihat game filmnya dan apa yang dia bisa lakukan Dia masih bisa bermain di tingkat tinggi Jadi aku senang untuk kita dapat dia di tim kita Dan memiliki dia di IT, ketika IT kembali Itu adalah posisi pilihan yang cukup menarik Dan biasanya itu nanti around Februari saat All-Star break sebelum trade deadline Pasti ada satu move lagi yang mereka buat untuk adjustment agar timnya semakin kuat Dan untuk sementara ini kemarin mereka sempat latihan di Santa Barbara bareng Dan ada kedatangan seorang center veteran yaitu Kendrick Perkins Mungkin ini bisa nanti menjadi option karena emang center di Cleveland ini Yang pure center menurut gue gak ada Karena Tristan Thompson sendiri menurut gue itu adalah seorang power forward Dan mereka cuma punya pure center yaitu Ante Zizic yang gue nonton Waktu itu saat masih bermain dengan Boston Celtics Tapi menurut gue Ante Zizic ini belum cukup skillsnya dan juga experiencenya Untuk membantu Cleveland nanti di playoff ataupun di final nanti Tapi ada satu pemain yang gue penasaran banget nanti bagaimana kontribusinya untuk Cleveland Cavaliers Yaitu forward dari Turki yaitu Shady Osman Itu kemarin di Eurobasket dia mainnya bagus banget Tapi kita belum tau dia kalau main di NBA nanti bagaimana demam panggung atau enggak Jadi menurut gue Shady Osman ini pemain muda dari Turki ini bisa menjadi X Factor untuk Cleveland Cavaliers musim depan ini Dan untuk prediksi gue mengenai Cleveland sendiri Mereka akan masuk Hampir pasti gue belum bisa garansi masuk Eastern Conference Finals Dan maka melawan Boston Celtics Dan menurut gue Celtics ini masih satu level di bawah Cleveland Cavaliers Kalau kita melihat depthnya Cleveland sendiri Jadi Cleveland akan balik lagi ke final Tapi gue berharap dari West jangan Golden State yang masuk agar tidak terulang 4 kali betul turut Dan ini akan menjadi sebuah rekor lagi kalau LeBron masuk ke final 8 kali betul turut Kalau begitu jangan lupa guys untuk nge-like video gue Dan juga komen bagaimana menurut kalian pindahnya Dwyane Wade ke Cleveland Cavaliers Apakah mereka akan juara atau enggak nanti kasih prediksi kalian di bagian komen di bawah Kalau begitu guys jangan lupa juga untuk subscribe channel gue Thank you guys for watching And minggu depan gue ada satu video Mungkin kalian belum pernah lihat atau ada tentang IBL Jadi kalian stay tune aja di channel gue Kalau begitu I'll see you guys on the next video See you guys See you guys See you guys